Anto, 52, seorang bapak di desa Bongaskulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka masih mengharapkan anaknya selamat dari tragedi kapal tenggelam di Samudera Hindia, diketahui, anaknya yang bernama Muhammad Rivaldi, 20, dikabarkan menjadi salah satu korban tenggelam dari 39 anak buah kapal, ABK, yang menumpangi kapal tersebut, dari jumlah itu, sebanyak 17 ABK diketahui berkewarga negaraan Indonesia yang salah satunya orang Majalengka, ditemui di rumahnya di Blok Selasa, RT, 32, desa. Setempat, Anto mengungkap komunikasi terakhir sebelum dirinya mendapatkan kabar peristiwa naas tersebut, Anto berkomunikasi dengan anaknya pada tanggal 3 Mei 2023, atau dua minggu sebelum kejadian. Terakhir komunikasi itu kalau tidak salah tanggal 3 Mei 2023, dia saat itu sedang mendarat di Afrika, ujar Anto, Selasa, 23 Mei 2023, masih diungkapkan Anto, bahwa anak bungsunya itu berencana pulang pada tanggal 24 Mei 2024, besok, selama komunikasi juga. Rivaldi terus memastikan kabar bapaknya dalam keadaan sehat, waktu itu kami berkomunikasi saling nanya kabar dan mengabarkan akan pulang tanggal 24 Mei 2023, tapi keburu ada kabar terjadi peristiwa ini, ucapnya, seperti diketahui. Anto mendapatkan kabar anaknya menjadi korban kapal tenggelam dari perusahaan yang memberangkatkannya, ia diberi kabar 3 hari usai peristiwa naas itu terjadi, info awalnya saya langsung dari PT. Saya dipanggil langsung waktu hari Jumat, 19 Mei 2023, PT mengatakan bahwa atas nama Muhammad Rivaldi menjadi salah satu korban kapal tenggelam, di situ disertai juga nama kapal dan nomor registrasinya tapi saya lupa nomornya, jelas dia, seminggu setelah kejadian, kata Anto. Pihak keluarga belum mendapatkan informasi kembali terkini peristiwa naas itu, ia pun berharap, pemerintah pusat yang sampai saat ini masih mencari para awak ABK itu menemukan para korban, termasuk anaknya, ya pasti. Saya minta anak saya segera dipulangkan dengan keadaan apapun, supaya keluar juga tahu gitu kondisi terakhir anak saya. Korban ABK di Cina, tanggal itu gimana perawannya? Ya, awalnya kita berangkat. Kalau berangkatannya kita tuh ya dari tanggal bulan 12, pertengahan bulan lah, itu juga saya belum pas dirinya ya, ya di tanggal dari bulan 12 aja, itu anak saya tuh berangkat ke PT. Sinbon, itu juga saya nganterin ke situ, ya saya titip sama orang-orang PT juga gitu. Ya saya minta tolong, saya titip anak saya, yaudah dia juga kasih ini, ya iya Pak, anak itu juga gampang lah, kalau ini kan katanya tuh di ini mah, jangan inilah, ini petersmi katanya. Bapak nanti kalau ada papa juga jangan takut. Itu ya, itu aja sih, kalau ada papa. Awalnya mah gitu. Rencananya bagaimana itu Pak? Siapa? Rencananya bagaimana waktu itu? Rencana di kapalnya, itu ke Cina ya, dia ada kan di kapal Cina. Awalnya mah, saya sih kurang tahu ya, itu sih nggak dijelaskan, soal masalah kerja, awal kerja mau dimananya sih, nggak tahu, cuma saya cuman mengantarkan aja, sampai tujuan PT udah gitu. Terus terjadi insiden kesalahan, tenggelamnya kapal Cina itu, salah satunya adalah yang menjadi korban, anak bapak. Iya, anak bapak saya sendiri yang bernama Rifaldi, Muhammad Rifaldi. Itu infonya dari mana awalnya Pak? Ya. Infonya awalnya dari mana bapak tau? Awalnya infonya langsung saya dari PT. Bapak dipanggil? Dipanggil ke PT langsung, ya langsung diiniin ya bro, yang atas nama Muhammad Rifaldi, emang bener pak, kapalnya ini katanya. Yang ditumpangginya? Iya, yang ditumpangginya nomornya ini katanya, cuman saya nomor lupa lagi lah, ya. Cuman, ya itu aja. Kalau terakhir komunikasi dengan anak bapak tau? Terakhir komunikasi itu, Rifaldi itu kalau nggak salah tanggal 3, tanggal 3 bulan Mei, itu mendaratnya di Afrika waktu itu. Dia juga bilang Pak katanya, Bapak sehat, Alhamdulillah sehat. Saya bilang, Gimana Ripa? Ripa juga gimana? Sehat Pak katanya. Nanti juga Iphal mau pulang Pak katanya. Tanggal 24 bulan ini? Bulan sekarang katanya. Tapi keburuk peristiwa itu ya Pak? Keburuk terjadi begini, jadi saya juga, karena saya gimana kaget. Ya saya meminta, gimana? Dari pulisan PT juga, harus ada bertanggung jawabnya, sampai anak saya ditemukan. Dengan selamat atau tidak selamatnya, saya pengennya tuh keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!